Di video kali ini gue bakal mention tujuh buah parfum yang memiliki Aventus DNA style yang ada di beberapa yang memiliki twist yang gue suka banget ada juga beberapa yang emang meniru mentah-mentah gitu guys sehingga memberikan opsi yang lain daripada ketika kalian beli Creed Aventus itu sendiri kalau kalian penasaran dengan The King of Fragrance kira-kira apa alternatif terbaik kalau kalian tuh pengen beli Creed Aventus tonton video ini sampai habis guys, check this out oke guys balik lagi sama gue Indofragrance dan di video kali ini gue bakal mention tujuh buah parfum yang memiliki DNA yang mirip dengan yang namanya The King of Aventus gitu guys dan kenapa sampai video ini gue buat gue tuh cuman pengen memberikan jalan atau alternatif bagi kalian yang mungkin kalian tuh suka dengan arah dari uang Creed Aventus itu sendiri gitu guys atau mungkin kalian tuh termakan hype dimana ya Creed Aventus adalah parfum yang paling populer kalau kita tuh ngebicarain tentang niche sehingga untuk DNA dari Aventus itu sendiri pun udah dimana-mana gitu namun apakah semua yang ada embel-embel klon atau DNA Aventus itu tuh bagus gitu guys gak semuanya seperti itu dan untuk itulah gue bakal pilihkan ke kalian tujuh buah parfum yang menurut gue tuh bagus banget kualitasnya jika kalian tuh mengincar dengan DNA dari Creed Aventus so mari kita akan masuk aja di nomor ke tujuh guys dan di nomor ke tujuh ini gue bakal nge-mention yaitu Nishane Hashifat Hashifat sendiri adalah parfum yang begitu populer banget khususnya untuk di kalangan fragrance enthusiast atau fragrance lover frag head gitu guys rata-rata tuh udah tau lah dengan kualitas yang dimiliki oleh Nishane Hashifat dimana kalau di hidung gue sendiri ini tuh emang mirip banget sih mungkin 99,9% mirip banget dengan yang namanya Creed Aventus namun dengan alternatif lebih murahnya dimana ini tuh untuk 50 mili lo bisa tebus di kisaran 2 1,9 sampai 2 juta dibanding dengan Creed Aventus itu sendiri yang lo bisa dapetin sekarang di harga 4 jutaan gitu guys dan dia pun menawarkan performance yang lebih bagus jauh daripada Creed Aventus itu sendiri guys dan untuk itulah kenapa sampai parfumnya itu gue masukin ke dalam list kali ini kalau kalian mengincar DNA Creed Aventus yang emang mirip banget gak ada twistnya gitu guys semuanya tuh sama rata blendingannya tuh smooth kerasa mahal gitu guys dan ya Creed Aventus on the bottle pokoknya gue tuh saranin kalian untuk cek dengan yang namanya Nishane Hashifat dan kita next di nomor ke 6 dan di nomor 6 ini gue bakal nge-mention yaitu Club Denui Intense For Men dari Armaf dan ini adalah parfum yang super duper mega hype banget gue rasa gak ada seorang pun yang nonton video ini yang gak kenal dengan parfum yang satu ini guys mungkin yang gak kenal sih yang emang baru bakal masuk dalam dunia parfum ya atau mungkin ini adalah video pertama yang kalian tonton mungkin kalau kalian tuh udah tertarik dengan parfum ya ini tuh parfum yang mungkin kurang familiar di telinga kalian atau di mata kalian namun kalau kalian tuh udah bermain parfum cukup lama atau setidaknya kalian adalah pemakai parfum reguler gitu guys gue yakin banget lo udah pasti pernah denger dengan yang namanya Armaf Club Denui Intense For Men dan ini tuh adalah yang versi Odette Solidnya di hidung gue sendiri ini tuh adalah versi Creed Aventus yang lebih mengarah ke smokinessnya gitu guys dimana lo bakal dapetin pineapple, birch, blackcurrant, smokiness oke dan khusus di Club Denui Intense Odette Twilight ini guys yang bakal kerasa banget yaitu sisi dari smokinessnya gitu guys so kalau kalian tuh emang suka dengan arah atau DNA wangi create Aventus yang lebih mengedepankan sisi smoke smokinessnya gitu guys kesannya tuh kayak lo lagi pake nanas bakar yang asapnya tuh kerasa lebih tebel daripada nanasnya gue tuh bakal saranin kalian untuk tes parfum yang satu ini di mata gue sih ini adalah orang yang suka dengan DNA Aventus namun dia tuh yang berusia lebih dewasa gitu ini tuh cocok banget untuk kalian so Club Denui Intense For Men gue taruh di dalam list kali ini tentu aja dan kita next yang nomor kelima favorit gue dan yang nomor lima ini gue bakal nge-mention Mansyera Sedrat Poisei yes Sedrat Poisei sendiri adalah pendekatan dari atau DNA dari Creed Aventus yang lebih mengarah ke fruity gitu guys so ini tuh kebalikan dengan yang namanya Club Denui Intense For Men oke kalau ini tuh lebih condong ke smokinessnya dan Sedrat Poisei ini tuh lebih condong ke sisi fruitinessnya dan yes karena dia tuh lebih condong ke sisi fruity yang emang sweet dan playful banget di openingnya gak heran guys ini tuh gue bakal saranin kalian kalau kalian tuh penyuka DNA Aventus yang umurnya tuh masih di bawah 25 tahun dan easy guys sangat mudah ini tuh parfum yang lebih banyak dapetin kompliment atau berpotensi dapetin pujian daripada yang versi smokinessnya gitu guys karena dia tuh di hidung cewek dia tuh berasa lebih seksi dan gimana ya terasa lebih ramah gitu so guys Sedrat Poisei gue taruh di nomor kelima tentu aja harus masuk dalam list gue kali ini nomor keempat tentu aja gue bakal nge-mention dengan yang namanya Club Denui Intense For Men dari Armaf namun ini tuh yang seri limited edition OOD parfum so apa yang membedakan dengan yang versi Odea Soilet ini guys kalau ini tuh lebih condong ke smokiness seperti yang gue udah bilang tadi gitu guys namun kalau yang versi limited edition Odea Parfum ini guys dia tuh kerasa blendingannya tuh sama rata super duper smooth dan cakep banget sehingga sedikit mengingatkan gue dengan yang namanya Nishane Hashifat oke keduanya ini tuh di hidung gue mirip 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 banget gitu guys dan kenapa sampai parfum ini tuh masuk di nomor keempat dan ini tuh ada di nomor ke tujuh gitu guys alasannya karena faktor dari harganya gitu ini tuh lo bisa tebus di kisaran 600-700 ribu kalau gue gak salah inget ya kayak gitu sedangkan ini tuh masih di atas sejuta bahkan ada beberapa seller yang masih mempertahankan harga lama gitu guys 50 mili tuh masih di 2 jutaan gitu guys untuk itulah kenapa ini tuh absolutely harus gue tuh taruh lebih tinggi listnya daripada yang Nishane Hashifat so kalau kalian tuh seneng dengan yang namanya create Aventus emang Aventus on the bottle gitu lo bakal dapetin semua DNA semua nose-nya tuh sama rata well blended gitu guys ini tuh adalah jawabannya kalau kalian tuh budgetnya di bawah sejuta gitu guys dan sekarang kita next di nomor ketiga gitu guys jadi nomor ketiga ini yang bakal gue saranin kalian yaitu parfum yang jarang banget gue mention namun sekali gue mention ini tuh masuk di urutan ketiga gue karena absolutely ini tuh keren banget gitu guys dari Osof Mikalev dan ini adalah Royal Vintage yes Mikalev Royal Vintage ini adalah DNA Aventus oke lo bakal dapetin plekaran lo bakal dapetin smokiness pineapple apa pokoknya tuh semua gitu guys birch semuanya lo bakal dapetin namun ini tuh ada twist dengan yang namanya leather gitu guys sehingga lo bayangin sendiri aja DNA Aventus yang emang udah malagenda banget dan di mix dengan yang namanya kulit atau leather gitu dan sangat beruntung leather yang ada di parfum ini dia tuh mask placing gitu guys bukan leather yang challenging sehingga gue bakal bilang kalau kalian tuh pengen dapetin nuansa yang berbeda dari create Aventus lo wajib coba dengan yang namanya Mikalev Royal Vintage ini guys walaupun kekurangannya yaitu dia tuh longevity gak terlalu baik namun projectionnya tuh bagus banget tuh guys ini tuh keren banget pokoknya kalau kalian tuh pengen dapetin leather dan Aventus ini tuh jawabannya gitu guys dan sekarang kita next di nomor kedua dan di nomor kedua ini tentu aja bow number 9 sand of peace for him oke kenapa sampai parfum ini gue taruh di nomor kedua karena ya ini tuh parfum yang memiliki twist yang menurut gue enak banget apalagi di iklim kita yang ada di Indonesia gitu guys karena ini tuh adalah DNA Aventus yang lebih menonjolkan si pineapple atau nanas gitu guys yes nanasnya tuh dibikin lebih nonjok lebih punch lebih tebal lebih joyful lebih playful pokoknya tuh nanasnya dense banget lah di openingnya sehingga itu tuh menjadi nilai plus kita yang kesehariannya tuh diperhadapkan dengan cuaca yang panas gitu guys dan kalian tuh butuh parfum yang emang menunjang aktivitas kalian yang kadangkala tuh berkeringat gitu guys ini tuh adalah parfum yang wajib atau patut untuk diperhitungkan gitu guys karena wanginya sendiri oh my god ini tuh enak banget gue bakal bilang untuk performansnya sendiri gak perlu gue mention lagi itu keren banget dan untuk itulah dia tuh wajib masuk di nomor kedua gue next kita masuk di nomor pertama dan ini adalah new favorit dari gue untuk DNA dari Create Aventus gitu guys ini adalah Electimus Imperium yes Imperium dari Electimus ini tuh adalah DNA Aventus yang lo bakal dapetin semuanya tuh smooth banget well blended pokoknya kalo kalian tuh udah familiar banget dengan DNA atau aroma dari Create Aventus semuanya tuh bisa lo dapetin dengan mudah di parfum ini namun yang berbeda apa oke ini tuh ditwist dengan yang namanya vanilla gitu guys dan vanilla yang ada di parfum ini mirip banget dengan yang namanya vanilla yang ada di Nishane Ani sehingga mungkin gue bakal bilang nih kalo Create Aventusnya tuh bokapnya dan nyokapnya tuh Nishane Ani mereka berdua tuh kawin ya dapetin anaknya ya Electimus Imperium ini gitu guys wanginya tuh begitu intoxicating banget gitu dan gue tuh rasa gak ada satupun orang yang bakal menolak dengan wangi yang secakep ini gitu guys walaupun dia tuh umum banget dengan Aventus namun dengan adanya vanilla yang begitu creamy playful banget sedikit powdery gitu guys this is a perfection menurut gue kalo kalian tuh suka dengan Aventus pengen ngedepetin sesuatu yang berbeda gitu guys ini tuh wajib untuk kalian beli oke ditambah dengan overall performance yang super duper cakep wajib banget untuk ada dalam koleksi kalian so itulah dia guys 7 buah parfum alternatif dari DNA Create Aventus yang menjadi favorit gue silahkan tulis di kolom komentar di bawah jika kalian ada tambahan parfum yang lain gitu dan of course jangan lupa untuk tetap support gue like, share, subscribe kita bakal ketemu di next video guys and keep spending good ciao